Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih inget Fahri Albar Mantan pacar Luna Maya pernah jadi DPO kasus narkoba begini kabarnya sekarang Paras yang cantik membuat banyak pria yang ingin menjalinkasih dengan Luna Maya Sebut saja ada Ariel Noah dan Reno Barak yang sempat menjalinkasih dengan sang artis termasuk seorang pria yang jarang terekspos publik Luna Maya dikenal sebagai model sekaligus artis cantik yang memiliki kisah cinta yang kerap mencuri perhatian Pasalnya paras Luna Maya tak berhenti sukses memikat pasang mata hingga beberapa lelaki pernah jatuh di pelukannya Sebut saja Ariel Noah dan Reno Barak mantan pacar Luna Maya yang cukup banyak dikenal orang Namun ada mantan pacar Luna Maya yang pernah bolak-balik di penjara dan tak banyak orang tahu siapa Kehidupan Fahri Albar dan sang istri kini bahagia dengan kedua buah hatinya Lelaki itu ialah aktor Fahri Albar Luna dan Fahri terlibat cinta lokasi ketika mereka sama-sama bermain di film berjudul Alexandria Kedekatan di antara keduanya terjalin dalam film tersebut Mereka kerap memamerkan kemesraan saat masih bersahabat Dilansir dari manado.tribunews.com Saat berpacaran dengan Fahri, Luna mengakui bahwa kekasihnya itu menyimpan sifat yang spesial Ketika mereka bermain peran bersama di film Alexandria tahun 2005 Gosip mereka balikan beredar kencang Luna Maya mengaku saat itu hubungannya dengan anak musisi rock Ahmad Albar hanya sebatas teman Sayangnya karir Fahri Albar sempat tercoreng karena kasus narkoba yang menimpannya sebanyak dua kali Ia pernah menyerahkan diri kepada narkotika nasional atau BNN pada tahun 2007 Fahri kedapatan memiliki kokain yang disimpan di kamarnya di kawasan Depok Aparat kepolisian juga sempat memasukkan namanya dalam daftar pencarian orang atau DPO Sebelum Fahri menyerahkan diri ke kantor BNN Dilansir dari Tribunews.com Fahri menyerahkan diri secara sukarela dengan didampingi bibiknya Kamelia Malik Aktor Hari Capri Serta Pitri Sukaisi yang merupakan Putri Ratu Dangdut Alpi Sukaisi Direktur Tindak Pedana Narkoba Balbas Polri Brigjanpol Indraditanos meminta kepada Fahri untuk segera menyerahkan diri kepada polisi Namun saat itu ia tidak ada di tempat Selain kokain, polisi menemukan sebutir ekstasi di kamar mandi Ahmad Albar ayah Fahri Ahmad Albar pun saat itu ikut ditahan di Mabas Polri dan telah ditetapkan sebagai tersangka Akan tetapi setelah tindak ditemukannya cukup bukti kepemilikan dan hasil tes urin Fahri menunjukkan hasil negatif dan BNN melepaskannya 10 tahun berselang tepatnya pada tahun 2018 Fahri kembali berurusan dengan narkoba Kali ini ia kedapatan memiliki sabu, dumolit dan potongan ganja Fahri resmi menikah dengan Renata Kusmanto pada Kamis 12 Juni 2014 Namun ternyata orang tua dari Renata kabarnya tak menghadiri pernikahan yang digelar di Hotel Dharma Wangsa Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut Ayah Renata yang ditemui di kedalamannya oleh para awak media pun Enggan meladeni pertanyaan wartawan mengenai pernikahan putrinya Namun melalui Instagram pribadinya Fahri dan Renata masih rajin membagikan momen kekompakan keluarga kecil mereka Diketahui kini mereka sudah jadi orang tua bagi dua orang anak River dan Clover Yang jadi sorotan adalah foto terbaru keluarga mereka di restoran Nampaknya mereka sedang menikmati makan malam di sebuah restoran mewah Fahri dan Renata kompak memakai celemek Sementara kedua anak duduk di samping ibunya dengan tenang Melihat potret ini banyak warganet yang mendoakan supaya keluarga kecil ini Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh